Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya HRC Channel Pada kesempatan kali ini Saya kedatangan STB B860H versi 1 Yang masih menggunakan firmware original dari Indihome ya teman-teman Dan inilah penampakannya Untuk STB B860H yang masih menggunakan firmware Ori Belum bisa kita gunakan ya teman-teman Dan untuk video kali ini Saya akan berbagi tip supaya STB B860H versi 1 Bekas Indih ini bisa kita gunakan Atau kita manfaatkan untuk menonton TV Sebelum ke langkah selanjutnya Bagi yang baru menemukan channel ini Mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share Kita ke tahap selanjutnya Kita akan cek versi dari firmware yang digunakan di STB B860H ini Yang masih menggunakan firmware original Dengan cara saat tampilan setelah boating mentok di 10% Seperti ini Teman-teman tekan tombol app di remote Nanti akan tampil temunya Dan teman-teman pilih setting Kemudian klik di bagian about atau tentang Nanti tampilannya seperti ini Kemudian pilih software version Dan inilah versi dari software yang digunakan di STB ini Ada tertulis 2018-12-18 Berarti masih aman ya teman-teman Untuk bentukan firmware tahun 2018 Bulan 12 tanggal 18 ini Bukan merupakan firmware BJT Atau firmware bejat Jadi kita tidak perlu buka casingnya Dan tidak perlu short pin Saat akan flashing STB ini Oke teman-teman Kita persiapkan peralatannya Untuk melakukan flashing STB ini Satu USB mail-to-mail Yang nanti berfungsi untuk menghubungkan STB dengan laptop Yang kedua STB B860H Versi 1 yang masih Ori Yang ketiga adalah adapter Sedangkan yang keempat SD card kelas 10 dan card render Yang kelima driver Yang keenam firmware SIM Plus 2 Setelah peralatan semua sudah siap Langkah selanjutnya Kita akan faktori data reset terlebih dahulu Dengan cara Saat tampilan setelah boating Mentok di 10% Tekan tombol app di remote Nanti akan tampil menunya Kemudian Pilih setting Dan klik di bagian above Atau tentang Nanti tampilan menunya seperti ini Pilih dan klik Factory data reset Dan nanti akan tampil Notifikasi password Di menu factory data reset Teman-teman Masukkan passwordnya 6321 Dan pilih confirm Dan nanti STP akan restart sendiri Dan tampil robot hijau Teman-teman Tunggu sampai 100% Dan setelah selesai Matikan STP nya Dan STP siap untuk di flash Budi-telel Tunggu nanti akan terman Lan Informationen Buong Yang Tunggu nanti akan Bayang Git Tunggu nanti akan Merpot Yang kita akan ke tahap selanjutnya yaitu tahap flashing ya teman-teman untuk flash stb ini saya menggunakan metode updater langsung saja kita mulai untuk flash stb ini pertama kita jalankan USB burning toolnya kemudian kita hubungkan stb-nya dengan laptop atau PC lalu tekan dan tahan tombol powernya dan masukkan kabel USB mail-to-mail ke USB 2 di stb kemudian lepas tombol powernya dan bila sudah terhubung nanti di UBT akan terdeteksi connect success dan disini UBT berfungsi untuk mendeteksi saja ya teman-teman sebelum melakukan flashing silahkan dibaca terlebih dahulu untuk petunjuk flash yang telah disertakan di dalam folder firmware nya kita mulai flash ya teman-teman kita klik aplikasi V860H toolnya dan kita ikuti petunjuknya kita pilih nomor 7 untuk flash flash boot.img lalu enter dan otomatis flash berjalan kemudian ke step berikutnya kita ikuti petunjuknya kita pilih nomor 8 untuk flash boot.img lalu enter selanjutnya kita pilih lagi nomor 9 untuk flash logo.img lalu enter next kita pilih lagi nomor 6 untuk flash secara keseluruhan atau full restore lalu enter dan ini memerlukan waktu yang lumayan lama ya teman-teman saya skip saja videonya biar durasinya tidak terlalu panjang setelah proses flashing selesai kita akan hubungkan STB dengan TV atau monitor dan inilah tampilan awalnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita ke tahap selanjutnya kita setting wavy nya terlebih dahulu dengan cara masuk di menu setting dan klik jaringan kemudian pilih wavy kita kemudian kita setting lagi untuk resolusinya masih di menu setting dan pilih layar kemudian pilih screen resolution teman-teman pilih resolusinya sesuatu yang terlihat sesuai dengan kebutuhan kita ini untuk aplikasi aplikasi aplikasinya masih bisa kita pakai dan kita gunakan ya teman-teman dan bila ada aplikasi yang tidak bisa kita gunakan atau sudah tidak support lagi teman-teman bisa uninstall aplikasinya dan pasang kembali aplikasi-aplikasi yang masih support selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga bermanfaat semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan operai STB nya jangan lupa like subscribe dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh